Menyusul keputusan Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam embargo senjata terhadap Israel, sekarang Irlandia dan Italia telah memutuskan untuk bergabung dalam keputusan yang senada. Perdana Menteri Irlandia Simon Harris memberi keterangan pada wawancaranya di lapangan menyebut bahwa, Irlandia tidak akan menunggu semua orang di Eropa untuk bergerak dalam isu perdagangan di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Harris menyebut negaranya siap untuk mengambil keputusan sendiri untuk memutus hubungan dagang dengan Israel bila terus melakukan invasi ke Palestina dan Libanon serta menyerang pasukannya yang sedang bertugas di Unifil. Dua hari sebelum Irlandia memberi pernyataan tersebut, Giorgia Meloni selaku Perdana Menteri Italia juga mengungkapkan hal serupa. Meloni menerangkan bahwa saat ini Italia telah memperlakukan embargo senjata sepenuhnya terhadap Israel, menanggapi atas operasi invasi darat di Gaza. Kami sudah memblokir semuanya, Giorgia Meloni. Ini semua adalah keputusan yang diambil setelah Israel menyerang pasukan Unifil menggunakan senjata kimia. Embargo tersebut mencakup pemblokiran semua kontrak yang diteken setelah 7 Oktober. Sementara lisensi yang sudah ada sebelumnya akan ditinjau berdasarkan kasus per kasus untuk menilai potensi resiko penggunaan material militer dalam konflik tersebut. Terima kasih telah menonton!